Kita potong dulu Sehingga ujungnya jadi halus Ujungnya ini jadi halus Nah kemudian baru kita Sambil dipegang terus Sepakai needle holder ya Nah kita adaptasikan ke gigi-giginya Adaptasikan itu menggunakan Needle holder biasanya Ada alat sih Clam ya Sebenarnya enggak ada ya Jadi Kita pakai needle holder lagi Bisa diadaptasikan dengan Clastic feeling Di bagian interdentalnya itu Diadaptasikan semua Dengan di bagian sini Baru kita cek Baru kita cek Di bagian interdentalnya nanti ada Retensi-retensi Di bagian sini kita teguk Interdental-interdental Kita teguk Nanti ada Retensi seperti ini Selanjutnya Kita ke Proses add sync Jadi titik kontak yang saya maksudkan tadi adalah Titik kontak proksimal yang tertinggi Nah itu kita hitung Setengah atau Satu milinya di bawahnya Kemudian kita Oklusikan Nah kita oklusikan Kalau di pasien Enggak mungkin kelihatan Nari belakang sini Articulating paper Nanti ada Teraan disana Nah diantara Dua teraan disini ya Di antara Kontak tertinggi Dengan teraan itu Di tengah-tengahnya disini Kita Asap Nanti di Di model Nanti ya pas Pas dicoba itu Di model ada Ya kita Pakai ETSA ya Kita pakai ETSA Di daerah yang Akan kita pasangkan Wire splint Hanya di daerah Wire splint aja ya Sampai ke Batas Tentadental Tinggal pakai Triwesi ring ya Disemprotkan Seperti ETSA biasa ya Seperti ETSA biasa ya Seperti ETSA biasa ya Nah ini Dada kan kita pakai air aja Giginya dan di fiber Jadi dua-duanya Di isi Inverte Pro Kemudian Bondingnya juga Bondingnya juga Di aplikasikan Di bagian Giginya Dan di bagian Vibernya Kalau ini Kita langsung Kalau ini kita langsung Dari wirenya Kita langsung Aplikasi Flow composite Kita aplikasikan Komposit di bagian Salah satu ujungnya Salah satu ujung wirenya Untuk megang Di sepanjang tempat Wire tadi Ini kalau misalkan panjang Kita bisa bonding Hanya beberapa gigi dulu Terus kita pasangin Komposit Kemudian baru Dibonding lagi Ini karena berhubung Giginya cuma tiga ya Ini kita langsung Bonding aja Bukan curing Sekitar 10-15 detik Setiap giginya Ini biasanya Saya pakai Kerjanya Forehanded Jadi asisten kita Megangin satu alat Boleh Binset Boleh Nah biasanya Kalau saya Biasanya saya Fiksasi sendiri Kemudian Baru kita Aplikasiin Flow composite Ya Bagian ujungnya dulu Prosesikan Difiksasi Ya Kemudian di Final Kalau kerja sendiri Itu biasanya Ada trainer yang Bentuknya Si Kayak gini Kita lanjutkan Ke Pergian yang Di sekitar Wirenya dulu Difiksasi Satu-satu Ya ini masih Flow ya Ini masih Flow Masih satu gigi Nah itu baru kita Lanjutkan Mengkontur lagi ya Mengadaptasikan gigi berikutnya Wirenya Diadaptasikan lagi gigi berikutnya Fiksasi dengan Flow composite ini Di akhir ya Di gigi terakhir Bisa di tengah-tengah dulu Posisinya kebetulan ya Jadi kebetulan ini patah ya Jadi kebetulan patah Jadi kita gak mungkin Ketemu pasien Kalau kita splinting Pasti pasiennya goyang kan giginya Anggap ini giginya goyang Nah setelah Setelah Difiksasi ya Gigi awal Dan gigi akhirnya Itu biasanya kita Fiksasi giginya dulu Posisinya ke Oklusi yang terbaik Ya Yang optimal Jadi kalau Posisinya seperti ini ya Ini posisinya kan Salah satu giginya Protrusi ya Protrusi ya Protrusi Nah ini kita bisa Bisa dorong ya Bisa dorong Kalau gigi dalam Posisi mobility Grade 2 Atau grade 3 Itu masih bisa kita Gerakan Pada waktu Fiksasi splinting Dan posisikan lagi giginya Ke oklusi yang Baik Tuh Bisa langsung semua Ya Sekalian Bisa satu-satu Jangan terlalu Jangan terlalu Ke bawah ya Tidak boleh terlalu Ke bawah Ke bagian Interdentalnya Sehingga mengenai Daerah margin Oke Selanjutnya Di sinar Sehingga Debris Kalau pulus Itu Plug Tidak bisa menempel Di bagian Yang Sudah Dipasangkan Wire split Nah Kemudian Di cek Bagian Interdentalnya Itu Menggunakan Posterior Bagian Interdentalnya Tidak boleh Tertutup Komposite Kecuali Di bagian Yang Menudupi Wire Bisa terlihat Oke Nanti Kemungkinan Lebar Daripada Wire ini Nantinya Betulnya Ini Langsung Dicoba Ya Si